Halo gamers, welcome back to our channel. Kalau di beberapa review sebelumnya kita hanya bahas keyboard yang mungkin harganya kurang ramah di kantong, maka kali ini kita punya sesuatu yang justru sangat ramah di kantong. So langsung aja, ini dia Digital Alliance Mecha Elite X. Di packaging, kita akan dapat unit keyboardnya, cable konektor, kick-up spooler, dan manual book serta garansi. Seperti yang kita bilang, ini sangat ramah di kantong guys. Karena harganya hanya 251 ribu rupiah aja saat video ini tayang. Jadi buat kamu yang mau gas, langsung sekarang aja sebelum harganya berubah. Oh iya, kita bahas mulai dari desain. Seperti yang terlihat, keyboard ini punya 6 pad. Artinya, Digital Alliance Mecha Elite X ini hadir dengan layout full size dengan total 104 keys. Untuk framenya lumayan tebal, bahkan lebih tebal dari Mecha RS yang kita review beberapa waktu lalu. Dari sisi tampilan, frame yang agak tebal gini bikin keyboard ini terkesan lebih kokoh. Untuk detail kecilnya, terdapat brandingan DA di atas row keys-nya. Kemudian, di sisi luar tengah bagian atas ada 1 slot USB-C. Yup, keyboard ini kabelnya udah detachable. Jadi, kalau kamu pengen upgrade kabel ke modelan coil atau straight, ini tentu aja udah bisa banget. Untuk rubber fit-nya, ini udah lengkap sih. Hanya saja, untuk sisi bagian atasnya, rubber fit-nya terdapat di kickstand-nya, bukan di bottom case-nya. Jadi, biar keyboard-nya lebih nge-grip dipake di meja tanpa ada dash mat, better pake kickstand-nya juga. Kecuali kalau kamu mau pake tanpa kickstand, boleh pake dash mat juga, biar lebih nge-grip dan gak geser-geser. Oh iya, sisi case kiri dan kanannya udah ada motif yang bikin tampilannya jadi gak monoton, guys. Nah, ngebahas keycaps nih, ini udah pake profile yang nyaman untuk kebanyakan user. Apalagi kalau bukan OM profile. Materialnya pake ABS double injection yang udah tembus lighting. Jadi, kalau kamu adalah user yang masih suka liat keyboard kalau ngetik dan ngetiknya itu di pencahayaan minim, tentu aja keycaps-nya ini bakal ngebantu banget. Apalagi, brightness lighting-nya ini juga udah bisa diatur sesuai kenyamanan kita. Oh iya, guys. Ngomongin lighting lagi nih, ini punya 19 mode efek dan udah RGB. Artinya, satu LED di tiap case-nya ini udah bisa menampung banyak warna. Jadi, ini berbeda dengan rainbow. Kalau rainbow, LED-nya itu cuma bisa menampung satu warna aja dan dibuat di baris yang sama. Jadi, meskipun banyak mode efek, tapi kalau masih rainbow, tetap aja terlihat monoton. Dan karena keyboard ini udah RGB, tentu aja dari sisi lighting udah jauh lebih mantap. Dan itu adalah salah satu fitur yang gak biasa di keyboard under 300 ribuan. Kemudian, ada satu hal lagi yang mencuri perhatian kami nih. Yep, knob. This knob. Keyboard ini udah pake knob atau slider volume yang cara kerjanya mirip waktu lagi scrolling mouse. Dan ini feel-nya soft banget. Gak ada bunyi krek-krek gitu. Kalau kita ambil contoh dari brand kelas berat, modelan slider volume gini udah diterapin di beberapa produk mereka yang harganya itu tau sendiri lah ya. Dan untuk keyboard ini hal baiknya, fitur ini gak ngorbanin LED indikator yang biasanya ada di pojok kanan atas ini. Jadi, ya biar katanya keyboard under 300 ribu, tapi bisa jadi senjata pamungkas keyboard ini. Good job! Tampilan dari keyboard ini juga cakep, clean. Style dari legendnya juga simple, gak alay, jadi tetap enak dilihat. Paling posisinya aja yang agak kurang konsisten ya. Tapi ya ini minor lah. Toh keycapsnya bisa kita ganti kapan aja. Start 80 ribuan untuk full size juga udah banyak kok di marketplace kita. Oke, sekarang kita bahas jeruannya. Keyboard ini pake SNK switch, variannya ada brown atau tactile seperti unit kami ini. Dan ada varian red atau linear juga. Switchnya masih solder atau belum removable ya, jadi gak bisa dilepas-pasang. Di sisi stabilizer, dia hanya pake satu step saja di bagian spaceboard. Ini masih retel guys, dan unit kita ini agak wobble. Tapi, kalau kamu mau bikin retelnya lebih minim tanpa harus bongkar keyboard, kamu bisa tonton video kita yang ini nih. Oh iya, ini dia typing soundnya. Oke, kesimpulan kami. Digital Alliance Mecha Elite X ini adalah keyboard yang cocok untuk kamu yang punya budget minim karena harganya under 300 ribu. Ukuran yang full size ini juga cocok untuk kamu yang kerjaannya masih berorientasi pada numpad. Misalnya, untuk kerja di kantor atau untuk hitung-hitung total utang teman yang kalau ditagi malah galakan dia guys. Untuk main game, ini juga udah aman karena dia udah anti-ghosting. Yang penting kalian nyaman aja dari sisi space karena keyboard ini full size. Menurut kami, keyboard ini juga up to date atau gak ketinggalan jaman kok. Lightingnya udah RGB dan udah punya no volume pula. Cable-nya juga udah detachable. Yang tentu aja, kita bisa gonta-ganti ke cable variasi kapan aja. Paling yang perlu diperhatikan, retel di stabilizer spaceboardnya tadi sih. Tapi itu harusnya bisa lah diminimalkan. Lalu di keycaps-nya ini masih ada sedikit bleeding. Dikit aja ya. Dan itu juga kalau di cahaya kuning doang. Kalau dibikin ke brightness paling rendah, ini juga hilang kok. Dan bleeding ini harusnya gak ada di varian yang warna hitam. Oh iya, soal lighting lagi nih, ini gak ada opsi off atau matinya ya guys. Hanya mentok ke brightness terendah aja. Kemudian, switch-nya yang masih solder. Ini tentu jadi perhatian untuk kamu si user yang suka gonta-ganti switch. Tapi, kalau kamu user yang langsung pakai mah, ini tentu aja bukan jadi kendala. Oh iya, kalau kamu ada kendala di keyboard ini, feel free langsung konsultasikan dengan admin digital alliance-nya buat klaim garansinya. Karena ini, udah di cover garansi selama 12 bulan. Jadi aman. Oh iya, satu lagi nih. Di harga 251 ribu rupiah tadi, kamu udah bisa dapetin mousepad gratis juga ya. Kurang worth it apalagi coba? Jadi buat yang mau gas, link order udah ada di deskripsi ya guys. So, itu dulu review kami untuk digital alliance Mecha Elitex ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa like dan subscribe jika bermanfaat. And see you on the next episode. We'll be with you. If you haven't done that. Nice. And today, when you subscribe.